Tom Haye dan Marcelino Ferdinand menjadi pemain Timnas Indonesia yang menatap libur musim panas dengan berstatus tanpa klub. Timnas Indonesia merampungkan agenda putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, dan para pemain akan menjalani libur off-season. Setelah itu, seluruh pemain akan kembali ke klub, dengan pengecualian untuk pemain yang tak memiliki klub. Saat ini, dua pemain Indonesia yang berbasis di Eropa akan mengalami kontrak kedalu warsa pada tanggal 30 Juni. Dua pemain tersebut yaitu Tom Haye dan Marcelino Ferdinand. Tom Haye berada dalam usia yang bisa jadi akan membuatnya mendapatkan kontrak besar terakhirnya. Ia akan berusia 30 tahun pada tanggal 9 Februari tahun 1995. Meski begitu Haye terbukti masih bisa bermain di level tertinggi bersama SC Hirenvin di Liga Belanda. Musim lalu di Eredisi, ia mengemas 4 gol dan 4 asis dalam 32 pertandingan. Ia sempat dikaitkan dengan Komo 1907 yang dimiliki orang Indonesia, tetapi belakangan rumor itu meredup. Sementara itu, Marcelino Ferdinand berada di rentang usia yang berbeda, dan memiliki masa depan lebih panjang. Baru berusia 19 tahun, ia sudah berpengalaman berkarir 1,5 musim di Liga Belgia. Hal yang berpotensi menjadi penghalang Marcelino untuk mendapatkan klub baru di Eropa adalah keterlibatan di Timnas Indonesia. PSSI dikenal sering menggelar pemusatan latihan jangka panjang, dan AFC sering menggelar turnamen di luar kalender FIFA. Alhasil, Marcelino berulang kali meninggalkan klub saat seharusnya membangun karir di Eropa. Tak heran, statistiknya di KMS KDNZ hanya terbaca, 7 penampilan dan 1 gol. Musim depan, Marcelino semestinya berfokus pada Timnas Senior dan tidak lagi dibebani membela Timnas Junior. Kalau soal itu, masa depan saya, rahasia, rahasia, ujar Marcelino beberapa waktu lalu. Pertanggal 1 Juli Haye dan Marcelino dapat bergabung klub baru tanpa biaya speserpun. Hal tersebut juga berlaku bagi klub Liga 1, yang mungkin berminat memulangkan dua penggawat Timnas Indonesia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!